Itu ada rumput dikit aja udah dibersihin lho Bayangin itu rumput dikit doang udah langsung dibersihin sama mereka guys Gila Rumput cuma segini itu udah dibersihin gitu Dia shock gitu kan Biasanya kalau kita udah segini baru dibersihin udah segini gitu kan Baru banyak banget baru dibersihin Tapi kalau disana Sekit segini Dia sebutin sedikit segini udah dibersihin ya Allah Disitu orang mau mobil gak barbar sih Gak kayak di Indonesia guys Tapi kalau misalkan kebut kita ngajak orang kita Sebizi orang tuh gak pernah klekson disini guys Mungkin mobil disini dibikin gak ada klekson gak tuh juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Alright guys selamat datang di Jam Mujib TV Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kali ini guys kita akan reaksi sebuah video yang di request oleh teman-teman sekalian di Instagram Ketika Andri Suhaen bulan madu di luar negeri bareng istri Kocaknya begini Oke Andri Suhaen ini adalah salah satu youtuber reaction yang istilahnya famous di Indonesia guys ya Banyak follower dia dan juga view dia guys Dan dia berbulan madu dengan istrinya guys ya Ke Malaysia Yuk kita simak keseruannya Let's go Oke Wow Wow Ketul Malaysia guys Nah Kerihatan semuanya Wow cantik Nah bumil Bumil dah sampai di Nanti 37 guys Wih ini enak banget Kita mau pindah ke tempat lain guys Nah guys jadi ini hari 3 gue di Malaysia Oke Dan gue kali itu pengen pindah hotel What the heck Kemarin tuh hotel gue gak ini ya guys Gak ada kolam renangnya Gue pengen cari yang ada kolam renangnya Dan gue bakal pindah juga habis ini Dan untuk ibu sahabat people tuh lagi ini ya guys Dan lagi nunggu di lobby hotel Dan gue gabut Kan gak bisa ngerokok ya Disini tuh kalau cari tempat ngerokok tuh harus betul-betul Gue tuh ngelihat di jalan Dimana ada putih ngerokok Gue bakal ngerokok Kalau gak gue gak bakal ngerokok juga guys Pengennya tuh gue seminggu disini Tapi kemarin tuh udah salah beli Ticketnya cuma 4 hari Jadi gue tuh pergi Ticket pergi Ticket pulang Udah gue beli dari lama guys Oke Jadi jangan harap Bisa merokok sembarangan disana ya guys Ya berbeda kalau di Indonesia itu kan bebas gitu Kita rokok dimana aja oke gitu kan Kecuali di tiket mall gitu kan Beda maksudnya di jalan-jalan seperti ini Masak disana gak bisa ya Kalau tiga boleh dong Ada rumput dikit aja udah dibersihin Bayangin tuh rumput dikit doang udah langsung dibersihin sama mereka guys Gila Rumput cuman segini itu udah dibersihin gitu Dia shock gitu kan Biasanya kalau kita udah segini baru dibersihin udah segini gitu kan Baru banyak banget baru dibersihin Tapi kalau disana Sekit segini Dia sebutin sedikit segini udah dibersihin ya Allah Ini motor gue udah Belum parkir disitu ya Hotel Sleeping Lion Wow Oke Kalau cuman hari ya guys ya harusnya lebih deh Minggu gitu kan Oh Cuman hari ya Cuman hari ya Cuman hari ya Cuman hari ya Kita lagi pindah hotel Oh 32 Kita dibangin Iya Gila banget ini What the heck Wow Slop ayo Perubah warnanya Aduh guys Capek-capek Pemandangannya guys Wow Hotelnya juga enak banget Oh shit Capek sekali Nur Hayati Enak nih Nonton-nonton TV dulu Rebar-rebahan Mentor jiwa Viewnya bagus Langsung ke Temani istri Gaskin lah Benar apa itu Lupa namanya guys TNB bukan sih Bukan TNB TRX Apa sih namanya Oke Bukan TNB Oke 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 Oh edit Kita mau cari makan dulu ya guys Belar panjang dari pagi Gak ada makan Ini udah jam 12 oke wow wow oh my god what the heck banyak banget kita jadi ini lemak pol sih kalau ini kayaknya gue pulang dari sini nambah berat badan cok mungkin makan nambah berat badan 10kg tapi nggak, padahal gue diet padahal kita lagi proses diet tapi dikasih makanan yang ya udah makan aja gitu guys jadi guys disini tuh rata-rata tuh kalau kayak gini tuh karbonnya tuh dikurangin mereka lebih protein ke lauknya ya guys iya ke lauk karena setiap makan itu nasinya selalu sikit guys yang banyak tuh lauknya semua tuh lauknya tuh kalau misalkan di Indonesia mungkin bisa dua kali lipat untuk nasi ya masing wah enak banget ini emang gila-gila kuasinya ini kayak yang bilang jangan banyak kali ya masih gitu udah kok tapi aneh lah nasi sini tuh lama-lama guys enak gua makan dulu ya auto terliur guys asli lanjut lagi selesai makan kita mau muter-muter di mall lagi seperti biasa ibu-ibu guys masih pulang kuas gitu pengen belanja terus pulang main angkot lo soalnya belum belanja ya cuma beli ini belum jadi sebenernya kalau mau jujur istriku sama ke malaysia baru sepedi sendal jepit doang kalau dia belanja aja emang ada mata nih cu enggak dia kalau belanja tuh orangnya lama jadi udah disuruh pun suruh milih-milih tuh berapa tempat masuk keluar tetep nggak jadi nggak dapet juga agak aneh emang dua satu jam kemudian satu jam kemudian hahaha yang susah belanja tidak dapat-dapat dari tadi sudah agak bad mood ya guys kebanyakan milih ya wanita biasa guys orang kita udah juru kalau mau belanja belanja aja tinggal ngambil tinggal ngambil yang bayar siapa gua demennya disini tuh guys orang tuh pada jalan semua iya keren disini orang kebanyakan jalan dan gua sampai sekarang nggak ngeliat motor sebijipun lewat udah pasti ada vega jet air geber-geber ranying serius hahaha 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 welcome ke Malaysia waaah bis gratis kita mau pindah ke tempat lain guys mungkin nanti gua bakal mandi disini guys karena panas panas banget panas banget disini orang mau mobil nggak barbar sih nggak kayak di Indonesia guys tapi kalau misalkan kebud sebiji orang tuh nggak pernah klexon disini guys mungkin mobil disini dibikin nggak ada klexon hahaha 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 dia menemukan yang tidak ada yang ada di Indonesia tapi nggak ada di Malaysia gitu ya rata-rata juga orang sini pada jalan-jalan semua mana yang ingat yang oke kok betul ini tadi ya masuk dalam tuh jalan sini aja masa di Malaysia perginya ke Uni Club nggak kan kalah nggak mungkin banyak di Indonesia dan dari nyampe kemari loh guys padahal disini macetnya tupol mungkin orang bentar doang bisa kemari lo lihat oke itu sepanjang jalan bisa macet total dan sebiji orang tidak ada klexon itu yang nggak habis pikir orang sini tuh sabarnya pol kali ya nggak kayak kita ya guys iya ini kita mau balik ke hotel dulu nanti sore kita juga mau ih sebenarnya gue pengen mandi sih kita bakal mandi berenang aja lah ya nggak kita bakal berenang guys nah gue kan lagi lewat-lewat ya guys jadi gue ngeliat kayak gini gue bingung guys kayaknya itu disewain tapi pakai barcode nggak sih itu ada barcode nya buat kalian yang ngerti tuh gimana sih caranya guys saya juga pasti atau entah kita sewanya di barcode setelah itu balikin kemari lagi atau ini balikinnya bebas mau kemana aja lu bingung asli kalau di tempat ini udah digondolan anak co nggak dibalik asli ya yes kita mau mandi dulu pertama ini sebetul tapi cuacanya mendung nih guys harusnya harapannya agak cerah gitu ya cuman nggak apa mendung daripada hujan wooo dimana emang mendung ya kamu handuk disitu? iya ada di bawah oke oke enak nih sebentar ya guys gue mau nanya ini gue ya oke view nya bagus loh co di sini kelihatan semuanya woooow mantap juga oke oh ini dari hondel ya eh dari kolam perenang berbeda sama kalau dari kamar dulu kita mandi sekarang guys bagus banget oooo nice view nya lumayan guys gue udah lama juga nggak berenang co eh cantik ha ha bumil bumil dah sampai di lantai 37 guys woi ini enak banget asli serius kalau lantai 37 nggak ngobat sih paling atas dong view nya lumayan guys itu kelihatan semua loh wow cantik guys asli kalau reel nya itu cantik banget hmm 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 what the heck what the heck what the heck hujan hujan ya kan mendung berenang asli gue 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 buang air kayaknya hahaha gue pelanggan jing di belakang ini langsung ya di belakang itu langsung kita di lantai paling atas lantai 37 ngeri sih ngeri kalau kalau ya pikiran ya guys ya jatuh gitu pasti udah ibu ibu ketika megang kamera ibu ibu ketika megang kamera sama sekali sama sekali uff ya sumpah guys kita ngeliat kota-kota yang udah sebagian itu gedungnya tertutupan dengan kabut guys awan sore yang satunya itu apa namanya guys saya lupa guys hotel kita tadi itu pas di depan gedung itu ya gue paling temen dengan gedung itu karena ujungnya itu selalu tertutup dengan awan gitu guys dengan kabut gitu kalau sore jadi agak lebih mantap juga ya di NVT Rx ya satunya ya eh saya lupa guys di Rx malah tinggi Rx oke guys kita lanjut besok kayaknya mandi-mandinya karena hujan karena hujan udah disuruh keluar juga sama securitynya karena bahaya guys kalau hujan iya iya cukup sehari ini dulu udah mandi kita hari ini tinggal bilas aja di kamar iya kan mau bilas kita bilas dulu ya abis itu baru kita langsung ke kamar guys enggak gua mau pergi juga lu eh lupain temen juga yang di Malaysia guys dia udah lama disini tadi udah ngubungin juga udannya makin gini ya guys makin cold guys itu kayak si itu deh gue baru siap bilasan dulu gue baru siap bilasan setelah ini bakal turun ke kamar lagi mungkin mata gua udah merah kena kapurit sebenernya tuh gua gak bisa kena kapurit guys mata langsung merah bentar doa pak saya juga bang gitu tapi karena pengen banget berenang yaudah merah gua paksa aja dan lagi-lagi view nya nah yang ini nih guys ini 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 apa hal itu lupa saya namanya wah gua udah tadi tuh aduh gua blank asli guys ini udah banget asli guys udah sulit gua udah pernah ada kabut-kabut gitu loh oke mantap berenang udah bilas udah waktunya kita balik ke kamar untuk ganti baju lagi oke dan iklis gua bakal keluar kita sekarang lagi di gedung apa namanya metronas gedung kembar aja biar enak nengok bagus sekali jokok malam memang keliatan semua tuh waaaaaah 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 johan lah haaah 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 nah tuh guys gudungnya waduh tegah banget dia kalau dari malam banget itu malam hari ke tengah itu tadi kalau lah jadi bisa dibawah airnya gini guys oh oh bisa tiba-tiba tiba-tiba ada yang nyamperin foto ternyata mereka sabun bib oke oke itu ngirimnya gimana tidak ada saya minta guys jadi aku lagi jumpa sabun bibi kolom malaysia guys haaah 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 wicu disini ternyata kalian kalau mau kemari tuh fotonya sama abang ini haaah hasilnya lebih bagus harganya murah murah tenang aja hasilnya bagus loh lihat coba lihat hasilnya bang tadi kami baru foto guys tuh wooo kalau yang mau pulbiu kayak gini nih pokoknya hasilnya tenang banget ya ya tuh wooo hasilnya pokoknya mantap harga murah nah lagi nganti ini mau kutu dulu disini guys depan saudara pertona apa petronas ooooh lagi sama abang ini guys yang mutuin dia guys sada sabun bibi kolom malaysia rupanya guys rame loh gitu rame juga lah fats daripada holy shay guys ya selesai belum balik guys sekarang selesai kamu langsung balik juga paling nggak lagi jadi kita dipotoin dengan abang ini guys thank you bang masih banyak udah dipotoin i ngak 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 krisgi I want you legs you update the air camera kita seng aja pengen cepet keluar guys karena biar gak scuck di jalan gitu Wow Oh di malam tahun baru lah Wah bersambung guys Udah habis Udah selesai videonya Dan ya itulah tadi ya guys ya Akal tershock yang dialami oleh Abang Andre Shuhand ya guys Andre Shuhand Sabul people guys Dan banyak juga fans daripada Malaysia ya Saya juga yakin ya guys ya Memang banyak banget fansnya beliau Karena beliau suka membuat kita tuh terhibur gitu ya guys ya Dan ya itu dulu video kali ini Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax